selamat menikmati yang diangkat tahunan amal yang diangkat kepada Allah setiap minggu adalah hari Senin, hari Kamis itulah kenapa orang itu pada disunahkan puasa hari Senin hari Kamis, supaya ketika amalnya diangkat catatannya tertulis lagi puas, puasa jadi Senin Kamis itu diangkat amal kalau ada catatan hamba itu misalnya si A diangkat amalnya hari Senin, ada catatan yang kurang baik dia sholat tapi ngebohong kata Allah ampuni dosa aja karena dia sholat bersihkan ngebohongnya kecuali orang yang ada permusuhan dengan saudaranya Allah tidak ampuni begitu dilaporkan oleh malaikat catatan amalnya tulisannya apa? sesengitan, saingan senggolan kata Allah, tahan saya tidak akan ampuni sampai dia memperbaiki dengan saudaranya syahna itu kebencian syahna itu permusuhan mungkin di wajah tidak tampak tapi di hati ada Allah tidak ampuni dosa kita di hari Senin dan hari Kamis maka jangan benci siapapun sekalipun itu orang yang berbuat maksiat benci maksiatnya jangan orang orangnya orangnya sama bisa jadi orang soleh bisa abu nuwas itu siapa? pemabuk tobat jadi wali tapi bencilah maksiatnya bukan orang syahna orang yang ada permusuhan di hatinya dengan siapapun Allah biarkan jangan ampuni dosanya jangan bersihkan dosanya biarkan dia menyelesaikan urusan dengan saudaranya orang dulu saking anu sama orang gak pernah ribut yang saya ceritakan minggu lalu ya Alibim Harbin Hafid itu tanahnya diserobot orang diserobot sama orang tanah itu milik beliau kata anaknya bah tanah kita diserobot orang pada suratnya ada di kita semua ada di kita apa kata beliau yang gak apa-apa gimana gak apa-apa itu tanah kita diserobot orang biarin jangankan tanah kita kalau dia mau ngambil rumah kita kasihkan kita bisa ngontrak kita masih bisa tinggal di mobil saya tidak akan bermusuhan dengan orang Islam cuma gara-gara harta saya tidak akan membenci dia coba orang soleh itu begitu kelapan nih dicolong uang di doa nih ya Allah menau malingku suki dikasih semangat ibadah dikasih taubat doanya baik coba kita sambur geledek malingku nah sahna berarti hati kita ya kalau kita senang kepada orang yang berbuat baik kepada kita biasa tapi kita senang kepada orang yang membenci menyakiti mendhalimi kita itu ahlaknya para wali lako mungkin melakukan urusan disengit babis iji iri apa anda pernah dicuri artanya sama dia enggak pernah disakiti sama dia enggak kenapa anda benci sama dia mengapnya ini gitu Allah Akbar nyanyi apanya luang kita dagang basuk kita dagang basuk kuduni medagang liani yakulu utruku hadain hati yastalihah kata Allah biarkan yang bermusuhan ini sampai mereka berdamai kalau sudah damai baru kita ampuni jadi enggak enggak agama kita mengajarkan permusuhan sesengitan enggak ada itu diajarkan di umat islam yang ngajarin itu setan mati islam enggak pernah diajar itu bermusuhan satu apa lain enggak pernah ini kok sekarang kita seneng musuhan insyaallah ini sama-sanang enggak seneng karena ya Allah coba beda pemahaman doang pintu surga itu dibuka setiap Senin dan Kamis setiap orang yang beriman mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan kepada Allah kecuali laki-laki yang punya permusuhan dengan saudaranya tidak diampuni oleh Allah sampai menghilangkan permusuhan tapi gak hati sakit disini ngilangkan permusuhan lebih sesengit ya itulah yang membuat derajat kita enggak naik-naik sholat-mesolat puasa-muasa tapi derajat enggak naik-naik kenapa jeruhannya sengit ini dulur sengit adik benci sama kakak bahkan aneh bahkan ada anak benci ke orang tuanya aneh tetangga sama tetangga benci mungkin baik tapi itu juga aneh kok ada saudara lahir dari perut yang sama si sengitan astagfirullah Allah tidak ampuni itu dibiarkan oleh Allah sampai memperbaiki ya maka selalu kita katakan jadilah kita ini berburuk sangka kepada diri kita sendiri berbaik sangka sama orang lain uang harus rumah se harus rumah se rumah se ya tahu diri ngerasa paling jelek ngerasa paling hina ngerasa paling banyak dosanya itu yang untung ngerasa ngerasa paling pinter ngerasa paling kaya ngerasa paling banyak ikut pengikutnya nanti salah orang rumah itu yang selamat kenapa dia sibuk melihat kebawah memperbaiki kekurangannya daripada menceritakan kekurangan orang jelas lah apalagi ada orang orang awam sengit nungu lama tukang baso sengit ini tukang baso rade manjing akal pak lah ini mau bapak kiai bukan gak seneng sama kiai aneh urusannya apa bapak bahwa kita mau cocok tengulaken cocok gak cocok tuh urusannya agama kamu ngerti agama aja enggak bilang cocok gak cocok jangan jangan ada benci boleh berbeda boleh dari dulu kita sudah berbeda rambut berbeda tinggi badan berbeda kulit berbeda biasa kenapa sekarang urusan berbeda sedikit urusan pemikirannya ribut kalau enggak Allah tidak akan mengampuni kita membiarkan sampai kita mendamaikan urusan kita berdua tapi susah susah coba jajal bapak motor dicolong kalau maling maling tekening bapak ya Allah ampere kita nyolong motor sengit apure sekolah ngajar buku cicilan nurung beres colong bisa ya kan tapi orang yang hati Allah yang dilihat hati kita makanya orang yang hati yang bersih itu melampaui semua ya dan membersihkan hati itu lebih susah memperbaiki hati itu lebih susah daripada memperbaiki anggota badan susah susah bersihin hati itu susah sampai kapan seumur hidup untuk menghilangkan satu sifat yang jelek di hati kita ini dibutuhkan waktu 20 tahun itu kalau istiqomah ngilangin dengki di hati 20 tahun baru itu hilang gak akan iri lagi sama orang hilang tahun sedang di hati kita iri sombong sudan dendam sengit sebab orang itu kalau dalemannya kotor kalau yang hatinya itu kotor seapa saja jadi kotor bener yang masuk itu Quran tapi karena ininya kotor keluarnya dengar hadis nabi nah di politisir ganti mau belok hati di hati di hati Terima kasih.